Jadi ngajak teman yang kemudian mungkin belum akrab dengan amal sodakob, belum akrab dengan amal berupa wakaf dan lain sebagainya, itu ada kita perlu akrab dekat mengikat hati sebelum mengenalkan, dibiasakan dulu untuk merasakan manfaat mungkin ya, kita beraktir sesekali, kita ajak sampai dia kemudian penasaran kok kamu ringan banget sih, kok kamu enteng banget sodakob, kok kamu bisa gampang banget berbagi dengan orang, ngirim dana buat wakaf dan lain sebagainya. Kalau dia sudah mulai penasaran, maka ada yang disebut At-Ta'rif Kobletaklif, yaitu mengenalkan sebelum memberi beban. Ya kenalkan dulu bahwa, nih lihat program ini, berapa orang yang bisa dapat manfaat dari sumur ini. Ya, dari kita nyumbang sekian, ada 1.500 kepala keluarga bisa memanfaatkan sumur ini, kamu kebayang nggak pahalanya? Ya, mereka bisa minum, mereka bisa mandi, mereka bisa mencuci, mereka bisa berwudu, mereka bisa melakukan berbagai macam kebaikan, karena air minum yang bisa, air yang bisa kita hadirkan untuk mereka di daerah yang tandu. Jadi, ada pengenalan terlebih dahulu, kemudian dibimbing untuk latihan, dikenalkan dengan berbagai program-program yang masyarakat, misalnya gitu ya, itu cara kita untuk mengajak mereka. Jadi, memang ketersentuhan hati itu perlu proses, kita tidak perlu tergesa-gesa, tapi yang penting untuk kemudian kita tunjukkan kepada mereka betapa indahnya berbagi, betapa indahnya penulian gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan, demikian ular besar.